Salam sejahtera, sebuah kenderaan pacuan peruda milik Jabatan Kesehatan Daerah Pekan terbabas ketika dalam perjalanan menghantar bekalan vaksin ke klinik kesehatan Cini di Pekan akibat telanggar babi kira-kira jam 9 pagi pada Rabu Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Makjin berkata bagaimanapun pembantu kenderaan yang berusia 46 tahun dan seorang pegawai farmasi berusia 39 tahun tidak cedera dalam kemalangan itu Pada malam Sabtu, tular satu rakaman video di laman sosial mengenai kenderaan dinaiki petugas kesehatan terbabas selepas melanggar seko babi melintas Menurut Muhammad Zaidi, laporan kejadian itu sudah dibuat oleh pembantu tersebut kira-kira jam 1.30 petang pada hari yang sama Terima kasih telah menonton!